Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Tio Renaldi Sahabat Sufi Ini keadaan situs jamban sari Sebelum dibersihkan oleh Berbagai elemen Yang ada di kabupaten Ciamis Secara aspek legalitas Hibah dana 9 miliar ini Ditujukan Kepada Yayasan Kusuma di Ningrat Sehingga bangunan ini Menjadi tanggung jawab Yayasan Kusuma di Ningrat Yang dipimpin oleh Raja Hanif Radinal Akan tetapi Karena susah berkoordinasi Dengan pihak yayasan Berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ciamis pencinta jamban sari Melakukan kegiatan Bersih-bersih bergotong royong Ini yang dibangun Mencapai miliaran dibiarkan seperti ini Ini rumput alang-alang Sudah setenggi ini Bisa ketebak ini Berapa bulan tidak dibersihkan Dan Duta Hijrah sama KPJ Mau bersih-bersih yang di sini Seperti ini yang di bawah Kebetulan saya tidak membawa alat Jadi mengandalkan tangan Nah ini ya Rumputnya sudah sangat luar biasa Dicabut saja berat banget Nah ini yang parah Ini harus pakai alat Kayaknya tidak bisa Tangan biasa Nah sampai hari ini Tidak ada yang mengaku bertanggung jawab Dari pihak yayasan Tidak ada komentar Semuanya saling lempar tanggung jawab Walaupun ada kesan susah koordinasi Dengan pemilik jamban sari Oh luar biasa Masyarakat pencinta situs jamban sari Berkumpul pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2023 Mereka diantaranya Duta Hijrah Komunitas Motor Dan pemusik jalanan Dengan segala keterbatasan yang ada Mereka hanya mampu membersihkan Sebagian kecil dari taman jamban sari Setelah kondisi ini viral di media sosial Bupati Kabupaten Ciamis Herdiat Sunaria Memerintahkan kepada dinas terkait Untuk menerjunkan pasukan ungu Pasukan ungu pimpinan Dr. Haji Taufik Gumelar Dalam sekejap membersihkan semua taman Yang kemarin terlihat liar Pasukan ungu juga dibantu para relawan Dari masyarakat pencinta jamban sari Komunitas ini akan melakukan bersih-bersih Di daerah jamban sari ya Sebagai bentuk kepeduluan Dari masyarakat pencinta jamban sari Kali ini kepala dinas pariwisata Kabupaten Ciamis Budi Kurnia Tidak duduk manis melihat yang bergotong royong Kepala dinas pariwisata bahkan ikut turun langsung Bergotong royong membersihkan Taman jamban sari Dibantu oleh sekdis dan kapit Hadir juga ketua BP2D Kabupaten Ciamis Haji Endang Juanda Kini masyarakat Ciamis bisa menikmati Taman jamban sari dengan nyaman Tenang dan tanpa takut ada bahaya Ini semua berkat kepeduluan Bupati Ciamis Herdiat Sonaria Padahal secara aspek legal bisa saja Bupati Ciamis Membiarkan kesemerautan terjadi di Taman jamban sari Sebab status Taman jamban sari bukan milik pemerintah Kabupaten Ciamis Belajar dari pengalaman ini Hendaknya semua stakeholder yang berkaitan dengan jamban sari Bisa duduk satu meja mencari solusi bersama Masalah perawatan dan kebersihan Taman jamban sari Menjadi tanggung jawab kita bersama Tetapi pihak yayasan harus duduk satu meja Dengan pemerintah Kabupaten Ciamis Jamban sari bukan sekedar milik keturunan Adipati Kusumah Dindingrat Jamban sari milik masyarakat Ciamis Dan menjadi ikon Kabupaten Ciamis Yuk kita jaga, kita rawat, dan kita ramaikan Taman jamban sari Agar punya fungsi edukasi dan wisata di Kabupaten Ciamis Demikan bunga supimedia mengabarkan dari Ciamis, Jawa Barat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh